Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengimbau para pelaku ekonomi Indonesia harus dapat bersaing di tengah meningkatnya persaingan ekonomi global. Tito mengatakan persaingan global cukup ketat sehingga pelaku ekonomi di Indonesia harus bergerak cepat agar tidak tertinggal dari negara lain. Tito merugaskan kepada masyarakat dan khususnya investor bahwa Indonesia adalah negara yang aman untuk berinvestasi. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak memiliki konflik dengan negara-negara lain. Indonesia juga memiliki potensi untuk menjadi negara dominan. Menurut Tito, zaman sekarang pertarungan bukan lewat militer namun lewat ekonomi. Saya tadi menyampaikan kita bisa menjadi negara dominan. Pertarungan inilah pertarungan ekonomi saat ini, dunia ini. Bukan pertarungan militer pada zaman realisme namanya, zaman-zaman Romawi, kerajaan-kerajaan. Ini sekarang sudah zamannya konstruktifisme. Ini pertarungannya adalah ekonomi. Siapa yang bisa ekonomi kuat dia akan menjadi dominan. Nah dalam pertarungan ekonomi ini, Indonesia memiliki potensi menjadi negara dominan. Karena semua survei dan kita mempunyai populasi yang besar. Ini menjadi sumber potensial angkatan kerja besar. Sumber daya alam melimpah. Kemudian luas wilayah juga yang tiga time zone. Nah ini menjadi modal penting bagi kita untuk menjadi negara ekonomi. Terima kasih telah menonton!